Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di episode kali ini kita akan berbagi informasi tentang tips secara herbal untuk mengatasi pegalinu. Pekerjaan yang menumpuk dan aktivitas yang padat akan membuat tubuh terasa lemah, lesu, dan pegal. Hal ini diakibatkan terkurasnya tenaga yang membuat kondisi badan menurun. Biasanya, pegalinu dan lemah lesu menyerang bagian badan seperti betis, kaki, tangan, punggung, dan jika tidak segera diatasi akan menyebar ke seluruh badan. Guna mengatasi pegalinu adalah langkah efektif, yang secara alami mengatasi pegalinu dengan mudah, alami, dan tanpa efek samping, salah satunya dengan ramuan kapulaga. Kapulaga mengandung minyak aciri, sineol, terpineol, berneol, protein gula, lemak, silikat, beta-camper, sebinena, mirkena, myrtenal, karvona, terpineol, asetat, dan kersik. Dari kandungan tersebut, kapulaga memiliki alasan untuk menjadi salah satu tanaman berhasil untuk kesehatan. Kapulaga bisa digunakan untuk pengobatan luar dan dalam. Dan untuk pengobatan luar, kita bisa memanfaatkannya sebagai ramuan pegalinu. Untuk cara mengolahnya, Pertama, Anda siapkan terlebih dahulu buah kapulaga 10-20 gram, dan juga air hangat secukupnya. Untuk mengolah kedua bahan tersebut, Pertama, Anda tumbuk terlebih dahulu 10-20 gram buah kapulaga yang sebelumnya sudah disiapkan hingga halus. Setelah jadi, Tumbukan buah kapulaga ditambahkan air hangat secukupnya, Dan diaduk hingga merata. Untuk penggunaan ramuan herbal ini, Anda cukup balurkan ramuan ke badan yang pegal-pegal, Dan didiamkan selama seharian. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.